Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Kaskia Rafa Tanisa di channel youtube aku, Kaskia Rafa Tanisa dan episode My Dairy 2 kali ini saya akan memberikan topik mengenai perencanaan penghubungan menikah oh iya, jadi sebelumnya mohon maaf tadi kan proyekan harusnya kan ini ya siang, pas sore, pagi cuman karena gara-gara senang aku lagi ada masalah jadi saya mau pingin pilih file-file itu lagi supaya ya tadi kan karena gue lagi format itu kan karena memang IO-nya lagi ero tapi udah lumayan, udah baik kan sih nah, jadi kita topik kali ini adalah perencanaan penghubungan menikah jadi gini, dari beri postingan Instagram yang merintaan nih jadi dia tuh nama bilang kan udah mulai kehidupan baru di Bali ya, tepatnya di tempat tinggal bareng sama suaminya itu Iqbal, ya juga sepuluh aku sih nah, jadi perencanaan lain keputusan menikah adalah selain tinggal di Bali gini, kayaknya ya kalau tinggal di Bali itu kan biasanya kan kita berbulan mandu dulu di Bali supaya kita tepat tinggal yang bagus cuman yang masih bertanya-tanya itu bisa gak kapan-kapan ada seringkali harus ini harus bisa pukul bareng keluarga di Bogor tapi masalahnya nih perencanaan yang ini kan perencanaan yang pertama nih ya nah, perencanaan yang kedua kalau misalnya Iqbal nanti dapat kerjaan yang bagus untuk, ya minimas, minima kerjaan yang bagus jadi kita bisa memiliki perkembangan kalau sepuluh aku tuh bisa banggain bikin Iqbal dibanggain sama Nabila sebagai istri ya iyalah namanya juga Iqbal Muhammad Fajar kan itu kan sepuluh aku juga tapi kan suami sepuluh Ipa lah nah, jadi video ini saya bikin ini usus-usus Nabila dan suaminya Iqbal kalau kalian pasti kangen sama aku nah jadi kalau perencanaan kedua kan jadi masih perencanaan kedua kalau mereka akan bulan madu jalan-jalan ke apa ke tempat bisa terlain di Bali selain kita sekena menginal dan sekena alam tapi juga sekena dan baru planningnya apa kemudian perencanaan yang ketiga selama nikah adalah nih kalau mau ke rumah Omar di Bogor biar minimal itu seharusnya kan karena perjalanan dari Bali ke Bogor tuh memakan waktu yang lama jadi minimal tuh sore atau malam tuh kapan-kapan yang dimisahkan kalau uang nabi yang cukup nah berarti kan Nabila sama Iqbal kan bisa naik pesawat ya sekali-sekali pesawat dari Bali ke Bogor ya ya melewati barang Soekarno Hatta terus lalu itu dari barang Soekarno Hatta langsung ke Bogor nah terus lalu itu kalau mau pulang balik ke pesawat atau cara keduanya adalah bisa melakukan dengan cara Zoom ya dengan cara Zoom ataupun dengan chat dengan voice call WA supaya kapan-kapan kan bisa berkepu lagi dengan cara alternatif kalau nggak sempat atau karena uang yang belum cukup nah kemudian yang perencanaan yang ketiga adalah gini setelah anak belas pernikah dengan Iqbal ya mungkin kan kita bukan hanya sekedar bulan madu aja ya tapi itu kita masih pertanyaan bingung apakah akan tinggal dengan suami di Iqbal di Bali apa kembali ke beli rumah di Bogor nah kan biasanya kan di Bali itu kan ini ya susahnya bagus cuman kalau misalnya uang rumah yang nggak cukup buat beli itu kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa yang jelas kapan-kapan dalam perwaktu-waktu ini deh tinggalnya di Bogor deh ya bisa permanen atau enggak tergantung kemauan Iqbal sendiri kalau misalnya permanen di Bali ya juga nggak apa-apa ya karena aku masih beruntung berkumpul dengan sepupu-pupu yang masih tersisa seperti Keisha, Rafi, Aira dan juga Nadine ya mudah-mudahan Nadine sering lah berkumpul bersama keluarga di Bogor seperti yang terkena dulu asalkan asalkan nggak apa-apa aja nah kemudian perencanaan keempat gini berdamaian kembali berdamai ya jadi satu pernikahan Nabilan Iqbal waktu itu kan sebenarnya kan bertujuan untuk menyatukan kembali keluarga yang telah ini ya bisa terpukul selama kurang lebih 9 tahun nah jadi pada saat itu juga kalau mau berkumpul kembali Tanta Ani harus menunjuk dulu harus kembali lagi berkumpul bersama keluarga di Bogor supaya kita bertepatin sama Oma ya mungkin kita bisa mengenali itu cuma sahabat-sahabat hidup ya untuk Tanta Ani sama Om Ipan ya itu perencanaannya seperti itu dan karena kan sepupu itu kan bisa Nadine seribah tinggal di Bali baik sehat permanen ataupun sementara itu bisa bertuk kembali bisa berakur kemudian dan yang perencanaan pukusan menikah yang paling terakhir adalah ini yang paling terakhir ini jika Nabila dan Iqbal sudah bukan hanya Iqbal sudah dapat kerjaan tapi Nabila juga dapat kerjaan yang sama serius supaya kita bisa menjadi pergerakan perkencanan seri dunitas secara sehat ya karena perkencanan secara sehat menurut syarit adat agama itu kan berpenting juga untuk menjaga seks ya oke jadi Nabila sama Iqbal semoga tetap akur ya itu namanya juga pasaran lah setelah menikah itu adalah suatu ujian yang menurut pasangan hidup oke tuh jadi video ini saya buatkan khusus untuk Nabila sama-sama Iqbal kalau kalian mau bisa kangen sama aku kangen Siva pokoknya kangen sekeluarga kalian kapan-kapan bisa nonton bisa ke Bogo deh maik menaruh pesawat atau lewat video call supaya supaya bisa tetap kumpul kembali seperti dulu ya kalau tinggal di Bali untuk selamanya juga gak apa-apa tapi kalau sementara Insyaallah bisa dapat bisa menghuni rumah yang baru dibuka oleh penguasa terina ya bisa tetap laku kembali dan ke Pak Tamisa kan bisa ketemu sering-sering ya namanya juga keluarga besar yang selalu dipungkul oke tuh video kali ini supaya bisa manfaat dan jangan lupa sebiasa to follow social media aku komen juga subscribe aku disini untuk lebih tahu detail mengenai perencanaan kupu aku Sanabila menurut komentar versi kalian ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh